Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya Arlet Baun Ketua Raksi NTT ketika ditemui di salah satu restoran di Kota Kupang menyampaikan bahwa segera Polda NTT melakukan penyerahan tahap 2 sebab P21 sudah dilakukan sejak tanggal 6 Mei 2021 yang dihitung hampir 3 minggu lamanya hingga kini 28 Mei 2021 belum ada tanda-tanda untuk melakukan penyerahan tahap 2 Arlet Baun Ensa menegaskan segera Polda NTT melakukan penyerahan tahap 2 karena waktu itu Polda NTT mengeluh agar kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur segera melakukan P21 dan setelah kejati melakukan P21 Polda NTT tidak melakukan tindakan selanjutnya Saya minta kepada Polda Nusa Tenggara Timur segera lakukan penyerahan tahap 2 P21 ini sudah dari tanggal 6 Mei sampai dengan hari ini sampai dengan hari ini sudah lebih dari sudah bertiga minggu tapi penyidik Polda NTT yang tadinya mengelum-mengelum untuk kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur segera lakukan P21 setelah P21 Polda NTT itu tidak apa-apa lagi yang perhatiannya ada apa kenapa tidak segera tahan kembali itu para tersangka terus lakuk penyerahan tahap 2 apalagi yang menjadi masalah untuk Polda NTT yang tadi ini mengeluh kepada Raksi kita kesulitan, kita kesulitan sekarang sudah P21 kesulitan apa lagi yang mereka mengelum Ketua Aliansi Rakyat Antikorupsi Indonesia Raksi NTT Alfred Baun Esa menekankan agar Polda NTT dalam menyendir krimsus Polda NTT untuk segera menangkap kembali 9 orang tersangka kasus korupsi bawang merah Melaka Demikian Spektrum NTT update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di spektrumntt.com